selamat datang kembali lagi sama gue di IK69 dan hari ini temen temen kita bakal lanjutin di football 2022 versi mobile ya guys ya so hari ini temen temen gue bakalan infoin beberapa pembaruan di hari seni nanti ya so langsung aja kalian pahami dan juga gue bakal bahas nih yang sering kalian tanyakan tentang 100 ya itunya pemainnya playstylenya tim playstylenya levelnya 100 gitu ya jadi langsung aja kita simak dan apa yang baru gitu di hari seni nanti so langsung aja kita gas so guys yang pertama jadi gue pengen infoin nih cara dapetin gimana program level gitu cara cara dapetin banyak program level itu dari mana kalau gua guys gua akan jual-jualin standar player yang enggak usah dipake yang enggak kepake temen-temen kalian kalau kalian bisa lihat di sini ini ada Lukaku temen-temen ini Lukaku gua jual itu lumayan banget loh 10.000 training temen-temen 10.000 training program ini adalah item yang kalian wajib dapetin di e-football 2022 kali ini karena untuk maksimalin pemain kalian temen-temen gitu dan di sini gua buang halan juga 10.000 training pokoknya kalian buang-buangin standar player kalian aja itu kalau menurut gue sih enggak guna ya gitu dan dilihat juga pemainnya temen-temen apakah itu ada kembarnya atau enggak ini yang gua halan ini ada kembarnya gitu jadi gua buang tuh dua gua buang dua guys ya karena kembarnya empat anjir gitu jadi itu dia ya kalau kalian mau dapet cepet ini jalan pintasnya seperti ini kalian cukup buang pemain kalian atau rilis pemain kalian ntar kalian dapet 10.000 training temen-temen dan selanjutnya tober semua di sini ini adalah cara melatih yang benar nih cara yang benar melatih pemain agar 100 begitu guys ya jadi disini untuk yang bisa 100 nih gua ambil contoh Johan Cruyff dan juga Leo Messi ya guys ya gua ambilnya contohnya di sini Johan Cruyff aja deh nah kalau yang pertama kayak gini silahkan kalian untuk player progression ya guys ya Nah kalau udah kalian trainingin semua ya itu kalian coba ke tim playstyle dulu tempat-tempat ya tim playstyle nya menurut kalian apa nih kalau kalian pakenya position game kalian position game atau quick counter atau long ball disini banyak sekali outside dan juga long ball nah berhubung gua pakai pelatih jadi kalian ini aja disesuaikan dengan pelatih kalian disini position game temen-temen ya kalian position game terus apa kalian silahkan untuk pilih disini ya ya guys ya menu apa Oke proses ya kalian tinggal proses dan nanti position game kalian ya pemain kalian itu bakal 99 guys untuk statistik position gamenya gitu Nah setelah itu setelah ya apa namanya timnya itu tim playstyle nya itu udah kalian bisa langsung disini ke player stats temen-temen ya kalian bisa player stats dan kalau gua guys kalau gua itu pencetnya yang sugesti aja yang suggested ini ya jadi otomatis dipilihin sama e-football 2022 ya sama gamenya itu dengan auto gitu guys ya dan terus kalian proses kalian bisa lihat disini ya ada beberapa pemain yang udah 100 contohnya seperti Johan Cruyff ini akun gua ya Johan Cruyff terus ada Leo Messi ya kan terus ada Neymar Neymar ini belum ya guys belum max ya temen-temen ya belum apa namanya belum bisa 100 temen-temen ya gitu dan kalau kalian bisa lihat disini untuk kasiasnya juga sudah ya sudah full 99 ternyata tidak bisa 100 gua dan disini kalau kalian lihat tim playstyle nya itu level 100 tepat-tepatnya gila-gila-gila Nah untuk template style 100 itu kalian cukup kayak tadi aja yang apa namanya dipemain kalian disetting dengan tim playstyle profisiensi ya itu biar apa biar 99 semua aslinya nggak 99 semua cuma ada yang 80 nggak papa contohnya seperti ini kayak gua ya kan gitu cuma kebantu sama yang 999 tadi teman-teman gitu dan itu bakalan ngaruh banget ke gameplay kalian gameplay kalian lebih asik lebih enak lebih enjoy teman-temannya lebih enteng gitu guys ya jadi mungkin segitu aja untuk cara latih pemain ya gampang banget guys kalian cukup adaptasi aja di e-football jangan banyak ngeluh ya masih syukur HP kalian bisa memainkan e-football 2022 mobile gitu kalian cukup adaptasi aja dengan gameplay cara trainingnya atau segala macemnya cukup kalian adaptasi aja jangan ngeluh-ngeluh guys emang update ya namanya game setiap update harus berbeda dan itu konami keren banget pengen lebih beda aja gitu dan menurut gua ini ini game lebih real aja kayak aslinya gitu kan kita pemainnya dicocokkan dengan pelatihnya gitu kan biar apa menjadi tim yang gaming ya menjadi tim yang bagus seperti itu aja guys ya dan selanjutnya teman-teman semua disini ada login bonus ya login bonusnya disini ada dua nih ya login bonusnya disini deh yang pertama itu kalian bisa dapetin GP dan juga e-football poin dan yang kedua disini ada yang welcome login bonus nih gara-gara kita mainin e-football temen-temen ya gitu jadi disini kalau kalian bisa lihat ini dapat 3010 terus puluh lagi 10.000 10.000 10.000 dan di akhirnya 30.000 untuk welcome login bonus temen-temen tapi ada lagi ya ada lagi nih kelupaan satu jadi disini ada startup login kempin temennya dimana disini kalian bisa dapetin pemain gratis ya nominating kontrak dan juga apa 100 koin temen-temen ya begitu dan untuk yang nanya-nanya nih nih Bang satu koin dapetnya dimana sih gitu kan koin kita dapetnya dari mana ya selain dari login gitu untuk saat ini matchday belum ada ya guys ya untuk saat ini belum ada nanti gua infokan lagi kalau mungkin memang ada event yang ada bisa dapet koin kita bakalan infokan lagi santai aja temen-temen karena menurut gua ini matchday lagi ditunda-tunda terus nih ya guys ya belum ada teman-temen maksudnya gitu dan selanjutnya nih ada yang terbaru juga nih guys ada yang terbaru juga yaitu Dream Team Power Pack temen-temennya bagi kalian yang belum tahu Dream Team Power Pack itu apa jadi disini Dream Team Power Pack berisi pack yang bisa dibeli pakai koin e-football atau langsung pakai duit dan isinya itu premium ini ada dua ya guys ya ada dua jenis jadi ada premium ambasador pack dan juga premium club pack 2021-2022 gitu jadi kalau kalian lihat di sini total ada dua jenis berisi pack Messi ya berisi paket Messi dan Neymar yang berisi 11 pemain pro spesial kalau untuk yang premium ambasador tersebut jadi kemungkinan yang isinya itu ambasador ambasador e-football kayak Ansu Fati takubo ya Skubo Upamecano yang seperti itu guys ya seperti itu Rasport juga masuk dan disini untuk yang kedua yaitu premium klub pack ya ini berisi pemain dari tim tertentu misalkan kayak Barcelona Real Madrid terus Arsenal itu isinya pemain-pemain dari klub tersebut gitu dan itu bisa dibeli kalian bisa top-top kalian bisa pay to win teman-teman ya di game tersebut di event tersebut jadi kalian bisa beli gitu guys dan selanjutnya ini yang terakhir teman-teman ya ini bakalan kita rasain juga yaitu apa event disini event e-football league teman-teman event e-football league akan dimulai pada tanggal 6 ini yang kalian tanyain kenapa sih e-football league nya itu abu-abu karena belum dimulai teman-teman ya ini nanti itu di tanggal 6 mantep kan dan event ini terdiri dari 10 divisi teman-teman kita akan memulai dari divisi 10 sampai ke divisi 1 dan setiap naik divisi akan mendapatkan reward dari Konami ada sistem ranking juga jadi kalian ada table disana nanti gitu guys ya jadi ada peringkat-peringkatnya seperti itu ini asik banget untuk event ini jadi mungkin gitu aja untuk video kali ini guys thank you udah nonton untuk pembaraan Senin dan ya untuk rasikan pemain kalian memang itu harus detail harus pikir-pikir dulu kalau menurut gua sih yang pasti yang suggested aja ya yang pilih kalian yang sugesti dari e-footballnya aja jangan kalian ini sendiri guys kalian boleh tapi harus dipertimbangkan gitu kalau gua sih untuk saat ini sih mendingan yang langsung auto aja gitu kan udah ada hasilnya Messi 100 Johan Krebs 100 Kasia 99 dan juga apa timnya gua itu udah 100 kebetulan itu yang bikin tim kalian semangat mainnya gitu guys Oke gue selamat menikmati keep charming walk hard and love win see you in the next video bro he is an average kid that no one understand mom and dad and vicky always giving him command the tune and boom up in his nose is broken and simply I'm a magic little fish who grab his every wish dress in every shape when he comes back to life